Halo teman-teman, hari ini kita ingin merasaskasikan mengenai kemampuan kultur desaksi, yaitu Mi Instan. Mengapa disebuti Mi Instan? Karena merupakan sebuah contoh mengenai Instan atau Jepang saja yang berupa Mi. Mi Instan ini diciptakan oleh orang yang berasal dari Jepang bernama Momofoko Ardo pada tahun 1958. Maka kenapa memungkukku Ardo membuat Mi Instan? Cilanya benar-benar, saat memungkukku Ardo membuat Mi Instan di awal. Maka di itu memungkukku Ardo memaktiskan prosesnya dengan cara membuat Mi Instan. Setelah berkali-kali bereksperimen dan menolak orang-orang, akhirnya ia menemukan Jara. Dengan cara yang mengeluarkan minyak pakai minyak dan lalu menjadikan Mi Instan. Dan ia mendidikan perusahaan Mi Instan dan memproduksikan Mi Instan pertama di dunia, yaitu Chicken Ramen. Masa ayam, peristiwa penting lainnya terjadi pada tahun 1971. Ketika di sini memperkenalkan Mi, kapur del kemasan Mi adalah wadah yang setelpo. Tanah air yang biasa, bisa dan bisa digunakan untuk memasakkan ini tersebut. Inovasi berikutnya, maksud merambahkan cairan kering ke gelas, melengkapi dengan Mi tersebut. Moro Foko Ardo lahir di Tianji, Taiwan pada tanggal Pembarat 1910 dan menegang di IEDA, Osaka, Mujemari 2007, pada umur 98 tahun. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam Mi Instan. Yang pertama adalah, di listan Indomir. Indomir adalah merek produk dari Indonesia. Di Indonesia, Indomir diponsumsi oleh PT Indomir, CGB Sukses Kampur PPK. Radu dari perusahaan milik Sudono Saling ini, mulai dibuat pertama kali pada tanggal 9 September 1970 dan dimasarkan ke konsumen sejak tahun 1972. Dahu lalu diponsumsi pertama kali, hadu berasa air yang berhidau. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomir juga dipasarkan secara cukup luas di macam negara. Antara lain, Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara Asia Afrika, serta negara-negara di Eropa. Hal ini menjadikan Indomir sebagai salah satu produk di Indonesia yang mampu menunggu pasar internasional. Di Indonesia sendiri, sebutkan Indomir sudah umum dijadikan istilah generik yang menuju ke Kepadami Instan. Indomir memiliki slogan, Indomir secara, di Indonesia yang menuju ke Kepadami Instan. Sekarang kita akan menerang tentang Cendomir. Cendomir adalah merk di Instan yang diproduksi oleh Monsim. Monsim ini update di Korea Selatan sejak tahun 1996. Monsim ini di ekspor ke lebih dari 80% negara yang berbeda dan merupakan merk ini instan dengan penjualan tertinggi di Korea Selatan pada April 2011. In permainyaaniu Monsim. Salos sejak tahun dengan P Aryan Pry intestin yang berada dan perusaha Korea Selatan przez studentsda dalam UX di Indonesia kiteria konar veru dalam IP competent cultures. Al sowas dari 100 periguki terletik terusan mengandalkan Kepadami Instan dan k burstsーダ ogra huasa rung resource. Ini tradisi pertama adalah tahun 1915 Baru-baru ini ada beberapa konteks yang berbeda Termasuk ching rambut laut dan beng ching rambut Sekarang kita akan membahas tentang samyang Di korea super pedas atau lebih dikenal dengan isang Yang merupakan ini instan yang diproduksi dari negara korea selatan ini Memiliki rasanya jendol dan jendol kardasnya Dan banyak yang ingin terus mencoba isangnya ini Tulisan yang ini pun dijadikan sebuah perlombaan Di mana yang tetap menghabiskan kemuluan Yaitu dialah pengenalunya Sering disebut dengan sebegai area challenge Mereka yang melakukan perlombaan itu pun Bagikan seapun kegiatan sosial mereka Sebagai kegiatan samusluan Hal itu pun membuat pesan yang terus menjadi Tapi tidak sedang kegiatan Tidak, td painnya Terima kasih Tidak lebih baik Indomie war yang lumayan bebas dan ajakin juga Indomie war adalah Umi instan yang digoreng Dan mempunyai rasa cita-cita rasa enak Indomie war adalah rasa enak